Saya melihat YouTube Anda tuh, Masya Allah. Ini, mau balik, ini luar biasa ini. Mau balik. Mau balik, bukan mau balik. Mau balik. Masya Allah, terima kasih ya. Terima kasih, udah ditonton sama ayah gitu. Jarang-jarang Raja nonton. Benar. Banyak orang berkata, dalam mencari nafkah. Cari yang haram saja, sudah susah. Apalagi yang halal. Kita presetin. Jangan ditebak. Jangan ditebak, karena itu pun pisang orang. Handphone, beduk, budaya. Kendaraan, budaya. Wayang? Wayang, budaya. Bukan syariat. Bukan syariat, jadi gak usah direbutkan begitu. Kalau semuanya dibilang bidang, udah jangan pakai HP. Pakai aja kaleng susu. Ikat mau benang, alo-alo, sampai budak kita. Di depan jamaah, sering itu saya ngomong. Bahwa dengerin lagu ayah Haji Roma Irama, sama aja kita ngaji. Musik bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, take, take, take. Musik Jangan lupa handko. Jangan lupa. K Dockeromi. Terima kasih. Seorang ulama, seorang mubalik, kalau kita kenal, beliau adalah da'i sejuta umat, kita kenal juga K.I. Haji Darmawan, Haji Agus Darmawan, sebagai dengan julukan, mubalik, da'i sejuta pemirsa. Kali ini akan hadir di hadapan kita semua, seorang da'i 999 peminat. Kita sambut Ustaz Nur Fadilah, yang lebih dikenal dengan Ustaz Tilek. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkhaih Ustaz. Alhamdulillah ya. Bersia Allah kurang satu lagi jadi sejuta. Sejuta, iya. 699 itu. Ustaz, disini kita biasa ngobrol-ngobrol asik, bincang asik. Kalau bahasa Betawi apa, Kongko? Kongko, Betawi. Kongko asik. Iya, Kongko asik. Kongres. Kongko kagak beres-beres. Kita ngobrol asik, bincang asik. Bebas kayak ngobrol di rumah aja kayak biasa. Anak dulu udah tanya antum, ya gak? Iya, iya. Nggak saya tanya juga ya. Boleh. Boleh. Ngeri jawab. Insya Allah saya jawab. Insya Allah ya. Saya mengenal Anda sebetulnya udah lama. Tapi kedekatan kita ini kira-kira baru beberapa tahun terakhir ya. Lumayan ya. Berapa lama? Lima tahunan lah. Lima tahun. Iya. Tapi semen mendengar nama Anda ini udah tiga tahunan. Tiga tahunan. Sebenarnya gak akur tuh. Beliau lima tahun, kita tiga. Maksud saya, saya mendengar cerama Anda di Youtube, di Medsos. Medsos. Itu kira-kira dua, tiga tahun yang lalu. Sangat mengesankan, Ustaz. Terima kasih ya. Terima kasih. Udah ditonton sama ayah gitu. Jarang-jarang Raja nonton. Benar. Biasa ditonton. Saya melihat Youtube Anda tuh, Masya Allah. Ini, mau balik. Ini luar biasa ini. Mau balik. Mau balik, bukan mau balik. Mau balik. Jadi, penuh makna, penuh isi. Tetapi, melalui satu canda yang mengasihkan. Nah, yang saya mau tanya sama Antum ini. Beberapa kali dalam cerama Antum ini. Iya, iya. Saya melihat Anda membawa lagu-lagu karya saya. Iya, betul. Bisa contohin gak salah satunya tuh? Lagu Ayah Jomai Rama. Benar. Wah, luar biasa. Bisa ya. Iya, iya. Kami tahu, Forza Platinum. Yang seribu satu macam itu gimana, Gajah? Iya, seribu satu macam. Cara orang mencari makan. Iya. Dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Gitu. Terus angin. Ada rap-nya. Iya. Rap-nya langsung ya. Bagaimana? Alamannya tuh, malah satu album. Banyak orang berkata, dalam mencari nafkah. Cari yang haram saja, sudah susah. Apalagi yang halal. Jangan didengar. Kita spresetin. Jangan ditebak. Jangan ditebak, karena itu pun bisa ngurang. Gitu. Ngemarah kan ya, ya? Ngemarah gak ya? Ya, namanya akal-akal nyari makan di banggung. Ya Allah. Nah, disini antiknya. Iya, iya. Siapa nih? Ustaz Tile, ya? Asik, kan? Asik. Dia gak tau dia asik-asik aja. Asik aja. Maksudnya dia melanggar ini. Iya. Melanggar. Mengrusak. Merusak lagu. Tapi pelanggaran dia, orang kalau dilanggar tapi asik gak marah. Gak marah. Iya gak? Ini pelanggaran tapi asik. Iya. Tapi memangnya itu jadi viral ya. Makanya. Viral itu, di TikTok viral itu. Iya, jadi di viralin itu di TikTok, kalau ada orang mau nebang pisang. Gak jadi. Karena dengar suara saya, jangan ditubang. Jangan ditubang. Gak jadi itu. Artinya apa? Lagu ayah itu, lagu ayah bisa melarang orang berbuat jahat. Makanya saya dengar dulu, belum selesai ngomong, komentar. Pelanggaran dalam hukum undang-undang hak cipta. Iya, jelas. Ini pelanggaran. Tapi inti ini bukan melanggar. Nah gitu ya. Bukan, bukan. Itu ada hak ekonomi dan hak moral. Jadi ketika seseorang membawakan karya cipta seseorang, ada disitu hak moral. Hak moral. Hak moral artinya apa? Tidak boleh dirubah lirik. Lirik. Tanpa izin pencipta. Anda mau tanya itu, udah minta izin belum penciptanya itu? Waktu itu memang gak meminta izin lagi ya. Saya melanggar itu ya. Alasannya kenapa? Kartu kuning aja ya, jangan atau merah. Memang langgar sekali ya. Alasannya buat menghibur ya. Karena memang saya ingat pesan dari almarhum wal maghfullah guru kami. Ya Allah, Allah ya arham. Ayah Kizun MZ itu. Allah maafirullah. Warhamdulillah. Beliau pernah bilang bahwa di dalam dakwah itu bisa menjawab segalanya. Tapi tidak bisa menyelesaikan segalanya. Bisa menjawab segalanya tapi tidak bisa menyelesaikan segalanya. Nah rubah-rubah lirik kemana masuknya itu? Maksudnya rubah lirik itu dalam dakwah. Kita itu seorang da'i harus seperti seles. Seperti seles. Bagaimana cara mengolahnya. Nah salah satu itu humor penting dalam dakwah. Oke. Itu salah satu. Izinnya bagaimana izin? Izinnya sama ayah memang agak izin sih ya. Bagaimana mau izin? Ketemu ayah susah. Raja. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya media itu. Medsos, Youtube, ayah bisa dengar langsung gitu. Jadi bagaimana ya? Izinin apa enggak? Oke kembali kepada izin itu kan. Misalnya ridok diridok. Ridok. Antaraudin bayi nahumah. Kalau yang kita dengar itu. Kita merasa nyaman. Enggak terganggu. Bahkan itu ikut mempopulerkan lagu itu. Dirubah liriknya tapi kita ridok. Tapi ketika perubahan itu misalnya. Justru menurunkan nilai lirik itu. Menurunkan kualiti lirik itu. Itu ada hak moral yang tersinggung. Yang terbeban. Terbebani. Nah barangkali disana. Apapun yang anda lakukan disini di lirik itu. Karena mungkin orang yang lucu kali ya. Biar ngelanggar apa ya. Iya. Udah pekwe lah sakar panen. Jadi memang gak bikin marah ya. Bener. Iya gak bikin marah. Sebel doang. Sebel ya. Seneng betul jangan salah. Iya maksudnya saya bagian itu seneng betul. Seneng betul. Sebel itu bukan sebel. Bukan sebel. Iya kebanyakan dari seneng betul. Bener. Justru sebaliknya saya sangat-sangat berterima kasih. Kepada Antum dan kepada para mubalik. Yang membawakan lirik-lirik Roma. Menyisipkan lirik Roma dalam da'wahnya. Masya Allah ini buat saya rahmah Ustaz. Iya. Dan buat saya rahmah itu satu anugerah. Dan disitu satu amal jariah. LML. MLM. Multi Level Marketing. Kita saling berbagi apa namanya pahala. Pahala. Berbagi pahala dari panggung ke panggung. Dari tabli ke tabli. Masya Allah. Saya bersyukur sekali. Kalau ada satu mubalik. Yang menyisipkan lagu-lagu karir saya. Apalagi. Iya. Pohon pisang orang jangan ditebang jarang. Gitu. Itu kan nasihat yang. Nasihat jelas itu ya. Iya. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Di lagu saya gak ada tuh gitu. 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 Murnya entah menyempurnakan gitu. Menyempurnakan. Jangan salah. Itu menyempurnakan lagu saya itu bener ya. Bener ya. Jangan nyandi yang lagi honor menggunakan. Bukan buntar. Kena royalti. Ustadz Nur Fadila. Ini beliau juga ketua Fahmi Tamami. Forum Suatu Rahmi Takbir Masjid dan Musola. Betul ya. Indonesia di Bekasi. MPC. Tapi. anggotanya seluruh Indonesia. Luar biasa. Orang Papua ikut Fahmi Tamami. Bekasi. Bekasi. Saking apanya. Ngefans. Ngefans sama Ustadila. Gara-gara pohon orang jangan ditebang. Jangan ditebang. Bener ya bener itu. Dia mencegah orang berbuatnya haram. Jadi menyempurnakan lirik. Roma Hirama. Iya. Ustadz. Umur berapa sekarang? Umur kalau dihitung-hitung ya gak beda tipis sama ayah. Beda tipis. Iya. Saya kan 57 ini berapa? Balik ya dah 75. Ibu tahun ini ya 40. 40. Tahun ini 40. Anak berapa? Anak 3. Anak 3 istri sama juga? Anak 3 istri. Itu bukan anak saya. Anak istri saya. Karena saya gak baru-baru anak. Tiga ya? Tiga ya Alhamdulillah. Sudah besar-besar. Yang pertama kelas 1 SMP. Nomor 2 kelas 1 SD. Nomor 3 baru 3 tahun. Masya Allah. Mabruk-mabruk. Balita. Iya ya Alhamdulillah. Di bawah 5 tahun berarti Balita. Ibunya satu. Satu. Baru satu? Baru satu. Baru satu. Insya Allah. Insya Allah kenapa? Ya Insya Allah akan 2-3. Habis itu nanya baru satu. Ngikutin Raja. Ustadz. Iya ya. Bagaimana kalau. Untuk menghubungi anak. Karena banyak orang telepon saya nih. Iya ya. Ngomongin Ustadz Tile itu. Gimana ya caranya gitu. Melalui. Oh jadi banyak hubungin ayah? Banyak. Langsung gitu ayah telepon? Dia telepon ke saya. Oh gitu. Makasih itu yang pohon jangan ditebang tuh. Iya ya. Ustadz siapa. Iya ya ya. Jadi banyak minta jadwal sama ayah. Bukan. Tolong hubungin itu doang. Kenapa sih beneran? Saya punya kebon pisang soalnya nih. Itu berarti tukang pisang semua yang hubungin ayah. Banyak banget yang nyolongin pisang saya gitu. Iya. Aduh. Ayah jadi jaga kebon. Begitu Ustadz. Ya kalau hubungin langsung aja ya. Biasanya datang panitia. Kalau mengundang rumah. Begitu langsung. Ya silaturahim gitu. Ya kalau dikasih DP syukur gitu. Alhamdulillah. Kalau enggak ya gak apa-apa. DP apa sih? DP itu dana pertama. DP kecil langsuran gede. Gak boleh memang itu. Jadi ini bisikan Roma. Pemirsa semuanya. Karena memang guru saya mengajarkan begitu ya. Apabila ada Kiai. Ustadz. Mubalik. Pencerama. Kalau minta dibayar dosa hukumnya. Oh gitu. Lebih dosa lagi ngundang Kiai gak bayar. Kata dosa ya. Kata dosa ya. Masya Allah. Jadi lebih dosa ya gak bayar. Gak bayar. Mana. Tenaga orang ya. Iya ya. Apalagi nasehatin yang punya pohon pisang tuh. Pohon pisang seharusnya. Beruntung dia bersyukur. Bener. Seharusnya bersyukur. Karena memang aman gitu. Dosa dia gak bayar. Ustadz. Iya ya. Nah beliau ini. Di samping. Sebagai seorang ulama. Karena beliau ini satu. Alim. Ilmu agamanya Masya Allah. Masya Allah ya. Setelah saya dekat dengan beliau. Ilmunya Masya Allah. Bisa dikatakan ulama. Ahli ilmu agama. Itu dari mananya bisa ngomong ulama. Saya U baru ya. Ayah Haji Romai Rama pemirsa beliau adalah ulama juga. Musisi juga. Semua lengkapnya beliau. Beliau yang pantas disebut al-alama. Seorang ulama. Kalau tila itu U baru. Tertawa. Kalau ulama kan O-E. Iya U. U sama E tulisannya. Iya ulama. Oh iya. Oh iya. U. Gitu bahasanya. Ulama. Bila mau balik. Dengan 999. 99. Satu lagi. Umat. Tinggal satu. Satu lagi. Ayah dah. Dijangkepin jadi. Ini kik balik ini cakep beliau. Beliau juga seorang pengusaha ternyata. Alhamdulillah. Yang serius. Nah ini bukan promo tapi provokasi. Promo. Saya rekomen dia punya produk. Ini dia jual madu. Madu itu. Rekomendasi dari Allah langsung. Fih butun yaha syarabu muftalifun alwanuh. Fihi shifa'ul linnas. Shifa'ul linnas. Bahwa madu ini memang direkomendasi oleh Allah. Sebagai obat buat segala penyakit. Nah. Beliau karena ulama. Bikin usaha jual madu. Dulu saya minum branded. Branded madu lah ya. Madu yang branded. Yang luar negeri punya. Tapi begitu melihat. Madu. Produk tile. Saya beralih. Mengkonsumsi. Madu tile. Merek bang tile. Bukan madu tile. Merek bang tile. Merek. Madu tile. Madu bang tile. Saya melihat. Keasliannya kemurniannya itu. Dari aromanya. Dari rasanya. Dari. looknya ya. Memang madu. Nah yang saya ingin tanyakan kepada beliau. Pertama. Apa yang membuat Anda. Terjun di bidang usaha. Lalu. Kenapa madu. Iya ya. Barangkali bisa diceritakan kepada pemirsa. Iya pemirsa. Jadi saya cerita dikit. Tentang tadi. Madu. Merek bang tile. Karena memang kita ya. Mengikuti sunnah Rasulullah. S.A.W. S.A.W. Beliau Rasul kan berdagang juga. Usaha. Masya Allah. Saya pernah dapat. Ilmu dari guru itu. Bahwa ketika nanti. Setelah terjun ke masyarakat. Ente dipanggil ustad. Ente dipanggil guru. Jangan lupa. Harus ada usaha. Masya Allah. Artinya apa? Seorang mobile leg itu ya. Pencerama. Ada batas waktunya. Bukankahnya kita mengharapkan. Bisharoh dari jamaah. Tetapi kita ada usaha sendiri. Makanya. Guru saya. Abu Yaki H. Ahmad Zahidi Muhajir. Selain ulama besar. Punya penduk pesantren. Pendiri penduk pesantren. Santrinya banyak. Beliau juga berdagang ya. Masya Allah. Salah satu dagangan beliau itu. Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Jadi. Sambil. Usaha. Jadi gak mengharapkan. Semata-mata amplop. Bahasa kasarnya begitu. Bisharoh dari. Masyarakat dari jamaah. Jadi kita perlu usaha. Oke. Usaha adalah sunnah Rasul. Oke. Nah ini. Menjadi inspirasi buat kita. Umat ya. Bahwa. Umat Islam. Dianjurkan untuk bertijarah lah. Berusaha. Berdagang. Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Dan para sahabat. Mereka juga berdagang. Dan. Crazy Rich. Zaman sekarang ya. Pedagang. Orang kalau mau kaya banget. Bukan jadi pegawai negeri. Jadi. Berdagang itulah yang bisa membuat orang menjadi kaya raya. Kekayaan itu pun harus dikembalikan kepada Allah. Untuk. Agama. Bangsa dan negara. Untuk umat. Dan juga. Membuka lapangan kerja. La itulah untuk bangsa tadi. Iya. Agama bangsa dan negara. Bangsa itu memberi peluang kerja. Motivasi Ustadz Tila tadi ternyata mengikuti sunnah Rasul. Dan dianjurkan umat untuk ya banyak entrepreneur. Menjadi pedagang, pengusaha. Ini satu inspirasi. Memajukan ekonomi. Ekonomi umat ya. Ekonomi umat. Masya Allah. Oke. Yang kedua. Kenapa kok usahanya. Madu gak dagang bahan bekas gitu. Iya. Dagang-dagang itu ya. Second. Ya karena memang madu ya kan minuman sunnah Rasulullah juga. Sunnah Rasulullah. Madu. Dan anjuran Al-Quran juga. Anjuran Al-Quran. Rekomendasi Quran. Dan juga madunya madu murni. Asli. Murni. Kalau madu asli itu kalau kita bawa ke rumah. Gagang sapu yang keluar. Pentuman. Itu madu asli. Tapi ini madu murni. Oh bukan madu asli. Iya madu asli jangan dah. Ayo udah sering ngelasain madu asli kan. Madu murni. Jadi bertija roh berdagang. Karena sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah. Kemudian materi yang didagangkan juga sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Masya Allah. Memang buat kesehatan. Rekomendasi dari Allah. Dari Al-Quran. Masya Allah. Takabal Allah. Tabarakallah. Ayah tapi udah ngerasakan sama dubang tiling kan. Woy. Bagaimana rasanya ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu obat kuat sebenernya juga ya. Bisa. Kuat apa aja. Ya kalau obat kuat gak ada epek sampingnya. Epeknya ke depan. Artinya saya rekomen. Saya rekomen. Jadi ini bukan promo. Ini promo gratis ini. Gratis. Ini nonton jutaan viewernya. Benar. Jadi emang kita harus berbagi ya. Pada sesama umat. Sama bangsa. Apa yang baik kita. Kita sarankan. Kita berikan. Ustadz. Iya ya. Ini. Antum sebagai ulama. Sebagai mubelil. Bagaimana Anda menyikapi. Berbagai macam kontroversi di kalangan umat. Bagaimana ketika Anda berdakwa. Bertablil. Menyikapi kontroversi ini seperti apa. Kalau menurut Anda. Jadi kita speksifikasi lagi ya. Kontroversi dalam segi apa ini. Katakanlah misalnya dalam segi. Furu'iyah. Muhammad. 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 Indonesia. Negara kita. Negara yang majemuk. Begitu banyak agama. Dalam Islam sendiri juga bicara masalah furu'iyah. Itu harus kita sadarkan ya. Masyarakat, umat kita sadarkan dengan apa. Jangan kita terkotak dengan furu'iyah. Oke. Kalau udah bicara masalah usul. Baru. Kita bisa. Masalah akidah ya. Masalah akidah. Kita bisa jelaskan dan harus kita luruskan. Kalau furu'iyah ini gak usah diributin. Itu kita berikan pencerahan kepada masyarakat, keumat. Artinya kita sudah ketinggalan jauh kalau bicara masalah bid'ah masih diomongin. Bid'ah masih diomongin gitu kan. Dibahas. Yang kunut, yang gak kunut. Yang maulidan, yang gak maulidan. Itu sekarang terjadi seperti itu. Masalah furu'iyah selalu diributkan. Sebenarnya dua-duanya betul. Yang anti maulid silahkan. Yang maulid silahkan. Begitu. Cuman satu. Jangan saling membid'ahkan. Apalagi mengkafirkan. Apalagi mengkafirkan. Apalagi sampai. Memusyrikkan. Memusyrikkan. Masuk neraka. Masuk neraka. Bid'ah dolalah. Dolalah finar. Bid'ah. Nar. Naraka-neraka semua. Ya jadi. Kalau dibawa ke situ semua. Ini pembelajaran yang perlu disampaikan ya. Karena masalah bid'ah. Bid'ah itu kan. Hanya ber. Sekitar. Masalah agama. Syariat. Syariat. Tidak dicampurkan dengan. Muhammad atau masalah budaya. Kayak handphone. Zaman Rasulullah gak ada handphone. Benar. Sekarang ada. Ini dikatain bid'ah. Berarti salah. Ini budaya. Handphone, beduk, budaya. Kendaraan, budaya. Wayang. Wayang, budaya. Budaya. Bukan syariat. Bukan syariat. Jadi gak usah direbutkan begitu. Kalau semuanya dibilang bid'ah. Udah jangan pakai HP. Pakai aja kaleng susu. Ikat mau benang. Alo-alo. Ampe bud'ah kita. Itu. Jadi balik. Balik. Zaman bodoh lagi kita. Artinya ini kita cerahkan. Dengan gaya. Masing-masing punya gaya mau balik ya. Gayanya. Gayanya ini begini. Penyampaiannya. Yang jelas tidak saklek lah. Jadi menurut Ustadz Tile ini. Bahwa. Maulid. Apa namanya. Tahlilan. Tahlilan, yasinan. Peringatan-peringatan hari besar, Islam. Itu budaya ya. Budaya. Jadi mu'amalah. Mu'amalah itu memang secara usul faqih. Boleh kan ya. Boleh. Jadi dalilnya itu abang-abangnya. Al-aslu fil mu'amalah ti'ibah. Begitu. Illa ayadulla dalilun ala ta'rimiyah. Masya Allah. Itu yang saya maksud ya. Man. Aneh denger dari dia ya. Iya. Itu yang saya maksud. Jadi menurut Ustadz Nur Fadila. Bahwa. Dalil asli dari mu'amalah. Boleh. Kecuali ada hal-hal yang menjadi haram. Kira-kira begitu. Nah ini yang penting lagi bahwa. Hukum sebenarnya menurut Ustadz Tile. Selain yang diharamkan sama Allah ya boleh. Boleh. Artinya selain yang diharamkan. Mubah. Boleh. Kecuali diharamkan. Tuh. Oleh Allah. Dan Rasulnya. Sejauh tidak ada pengharaman pelarangan. Boleh. Semua. Nah ini. Mesti dijelaskan kepada umat. Supaya umat tuh gak. Gak. Gak bingung gitu. Tuh. Supaya umat gak bingung gak gaduh. Apalagi begitu ada vonis kafir. Vonis neraka. Ini akan menjadi kegaduhan yang luar biasa. Seperti menurut Ustadz Tile juga. Okhoah kan harus di. Tilar mulu. Ini kan emang ban. Iya. Betar ya. Itu Ustadz. Iya. Benar. Ustadz. Ustadz. Ustadz tanpa dana. Ustadz. Jadi tujuannya. Dari Allah ini sebetulnya. Sesama umat Islam. Perintah Allah. Bagaimana perintah Allah. Supaya bersatu apa katanya. Bersatu. Bersatu. Saudakallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh kita bersatu. Ustadz. Tile barusan bacain ayatnya. Supaya kita bersatu. Caranya bersatu bagaimana. Dengan. Mentolerir. Perbedaan-perbedaan. Yang tidak prinsip. Betul. Sejauh. Bukan akidah yang berbeda. Itu saudara kita. Itu salah satu. Visi misi. Fahmi Tamami. Fahmi Tamami. Forum Selatu. Rahmi Ta'amir Masjid. Bersama Indonesia. Ukhwah Islamia. Ukhwah Watonia. Ukhwah Basya. Mantul. Mantap betul. Mantap betul. Jadi semuanya boleh. Selain yang dilarang. Semuanya boleh. Selain yang dilarang. Cuma satu yang gak boleh. Apa itu? Yang dilarang. Nah itulah hukum ya. Hukum. Semuanya boleh. Kecuali yang dilarang. Masya Allah. Dan yang bertanya. Kenapa eh kenapa. Minuman itu haram tuh. Karena dilarang. Iya. Terus. Karena eh karena. Merusakan. Merusakan pikiran. Merusakan pikiran dilarang. Dilarang. Terus selanjutnya. Kenapa eh kenapa. Berjina. Berjina juga haram. Kenapa tuh. Eh karena eh karena. Itu. Cara. Cara binatang. Iya. Jadi grogi. Nyetraja. Nyanyi. Biasanya lancar ya. Biasanya lancar. Nyanyi. Namanya juga bisikan ya. Bisikan Roma. Kalau Anda mau bertanya dulu. Ustaz. Foto. Tapi saya bukan bertanya. Saya bikin pernyataan ya. Gimana. Sama iya. Jadi. Tadi kan ayah di awal udah ngomong. Bahwasanya udah izin belum tuh. Iya. Masalah lagu-lagu yang diplesetin. Dalam dakwah. Gitu kan. Makanya. Hari ini. Kita minta izin maya nih. Iya enggak. Biar tambah banyak ntar. Plesetannya kesono. Tapi saya tadi yang bernasehat. Itu tadi saya katakan. Sejauh kita ridho. Iya. Ya bagus. It's okay. Iya. Apalagi ini bukan dalam konteks. Oh ente bikin rekaman. Bukan rekaman ya. Kalau rekaman bikin lagi. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena di hak. Kalau rekaman di musik. Oh harus izin. Izin dulu. Harus izin. Harus. Harus ada undang-undang ya. Ada. Macem-macem. Kalau cerama. Cerama ya boleh. Jadi kan sering ya tuh. Kita bawain lagu-lagu ayah. Misalnya kita cerama tentang kematian. Kita bawain lagu. Sebujur Bangkai. Pesta pasti berakhir. Boleh saja. Wih. Masya Allah. Jadi memang. Itu memang benar-benar nyentuh langsung. Jadi dengan nada. Dengan lagu. Dengan sair. Jadi antara musik. Dengan lirik. Kawin. Itu kerata ayah begitu. Jadi enak dinikmatin. Ternyata oh iya. Makanya saya sampai-sampaikan. Di depan jamaah. Sering itu saya ngomong. Bahwa. Dengerin lagu ayah Haji Roma. Ayah Rama. Sama aja kita ngaji. Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena memang liriknya jelas. Liriknya. Kita. Kita dalemin. Kita. Masya Allah. Kita jiwain. Benar ya. Musik bid'ah. Musik bid'ah. Iya. Tapi bid'ah yang bisa. Hasanah. Oh. Ya gitu. Membawa. Kemaslahatan. Jangan dengan lagu. La ilaha ilaha. Itu lagu ada ya? Lagu ayah. Ada. Dijogetin. Ini gak bagus. Benar. Harus menempatkan. Gitu. Kecuali lu tungkeripik. Dia gak boleh. Enjoy tungkeripik. Ah. Ayo tulang bawah itu. Itu boleh kita jogetin. Karena memang joget itu gak dilarang. Karena ayah yang sendiri yang nyuruh. Asalkan jarang-jarang. Iya joget tidak dilarang. Tidak dilarang. Asalkan jarang-jarang. Joget memang tak perlu. Tidak perlu. Eh joget tak penting. Karena memang tak penting gitu ya. Bukan sih. Jangan sering-sering gitu ya. Jadi grogi. Ini langsung salah-salam dulu. Iya salah-salam dulu. Di panggung lancar banget. Lancar banget. Gak ada orangnya. Jadi itu jadi jawabannya. Jawabannya boleh saja. Boleh saja. Sejauh itu bukan musik. Yang diproduksi. Untuk dikemersirkan. Betul. Itu beda sama. Beda. Dicerama sama di emosi. Ada lagi yang mau ditanya. Ada pertanyaan ya. Ayah kalau nyanyi ikhlas gak? Dia mau ke gue nih. Kalau saya jawab. Kepentok saya. Menurut Anda saya nyanyi ikhlas gak? Belum ikhlas. Belum ikhlas tuh kan? Kenapa saya nyanyi belum ikhlas? Karena ada lagu ayah. Yang bagaimana? Sungguh terpaksa. Aku menyanyi. Berarti ayah nyanyi gak ikhlas. Makanya gue gak mau jawab tadi. Gue udah tau jawabannya. Ya Allah luar biasa. Ini gak diterusin tuh sayarnya. Kalau diterusin sayarnya ikhlas gue. Ikhlas. Coba terusin. Sayarnya terusin cuasanya. Oh sungguh terpaksa. Aku menyanyi. Mengharapkan Tuhan. Bermurah hati. Nah jadi ikhlas gak ikhlasnya dimana itu? Itu terpaksa. Udah terpaksa ada sungguhnya di depannya. Sungguh terpaksa. Ada sungguhnya. Berarti belum bener-bener terpaksa ya. Kita kalau liat ayat kan. Mesti liat asbabun uzulnya. Iya asbabun uzulnya. Iya bener ya. Ini asbabun uzulnya. Kalau baca hadis asbabun burut. Asbabun burut. Nah itu lagu juga ada. Ada asbabun uzulnya ya. Ada. Asbabun burutnya. Asbabun burutnya ada. Mungkin ayat waktu itu lagi ngamen. Iya. Karena kan memang seribu satu macam. Yang terpaksa itu bukan nyanyinya. Minta duitnya. Minta duitnya kepaksa. Ya itu. Kan itu belum kelar lagu ya. Makanya. Iya buru depannya doang. Ada kelar refnya gak ada. Sungguh aku malu. Tiada terkira. Menadahkan tangan. Meminta-minta. Enakan dia menggunakan. Gauh. Enakan saya. Second Corrie ya. Dulunya Corrie. Sekarang guru. Lirik ayah doang yang boleh. Dinyanyiin. Dengan kata-kata kasar ya. Gak ada penyanyi yang lain. Liriknya. Apa itu? Ada lirik ayah lagunya. Anjing lebih mulia. Pencipta sekarang. Penyanyi sekarang. Coba-coba bikin lirik ada anjingnya. Eh bener. Ya kan ya. Sampai sekarang di Youtube tetap. Gak diganti gak dirubah. Dimana gak dirubah. Ada penyanyi. Lagunya. Wali Ben. Ada Wali Ben tuh. Ya enggak. Dasar kau bajingan. Bajingan aja. Ya. Dicoret. Diganti. Gak boleh. Menyalahi. Karena kata kasar. Tapi ayah. Boleh diterima. Enggak. Anjing lebih mulia. Lah. Anjing lebih mulia. Kata-kata itu. Ganti kek. Ya kan gak bisa. Kamu lebih mulia. Iya masih bisa. Ini emang gak tetap. Anjing ya anjing. Gitu. Artinya apa diterima ya. Itulah hebatnya. Salut meraja. Iya lagu. Lirik lagu itu. Masya Allah. Luar biasanya. Makanya. Kita nih. Mubalek-mubalek muda. Pencerama muda. Pasti ya. Banyak temen-temen mubalek itu. Membawakan lirik-lirik. Alhamdulillah. Di panggung-panggung. Karena memang disini nasihat. Misinya nasihat. Oke. Last but not least. Apa artinya ya. Oke. Oke last one ya. Last. Last one. Last one berarti. Kayak kita main badminton. Ini just lima. Bagaimana. Saran Ustadz. Kepada umat Islam. Mengisi bulan Ramadhan. Dengan. Sempurna. Dengan semuanya kebaik. Fadal Ustadz. Ya. Terima kasih. Ayah. Sesuai para ulama guru-guru kita. Mengajarkan. Sebenarnya tiga bulan. Rajab. Sha'ban. Ramadhan. Tiga bulan ini persiapan diri. Rajab itu. Shahrullah. Bulan Allah yang tuli. Artinya dalam rangka. Litat firil badan. Suciin badan. Masuk bulan syaban. Litat firil kolbi. Sucikan hati. Masuk Ramadan. Litat firil ruh. Mesucikan ruh kita. Sehingga nanti kita dapat titel. Di akhir Ramadhan. Idul fitri. Kembali kepada kesucian. Jadi badan bersih. Hati bersih. Jiwa juga bersih. Maka. Persiapan ini. Dari Rajab. Sha'ban. Ramadhan. Untuk mendapatkan itu. Puncaknya di Ramadhan. Semua itu karena panggilan iman. Kalau udah panggilan iman. Insya Allah enteng. Semua ibadah yang kita laksanakan. Termasuk puasa. Adalah panggilan iman. Ya ayuhalladina amanu. Hai orang-orang beriman. Yang gak beriman gak hai. Jadi artinya gak dipanggil tuh. Yang gak beriman. Karena memang syarat wajib puasa itu. Dalam ilmu fikir ada empat. Islam. Balik. Mampu. Berakal. Kalau gak mampu gak boleh. Ustadz. Dia orang Islam. Gak puasa. Oh mas. Saya pikir mampu dalam harta bukan. Bukan ya. Mampu. Islam dulu. Islam. Balik. Mampu. Berakal. Berarti kalau ada yang gak puasa. Itu bukan orang Islam. Ah dia Islam tapi gak puasa. Ya barangkali belum balik. Oke. Iya oke. Belum balik. Biarin. Ah anak udah tiga kok Ustadz. Masa belum balik. Berarti dia belum mampu. Lagi sakit. Gak boleh. Ah dia mampu Ustadz. Badang sehat. Keker. Gemuk. Ibaratnya gila. Gak ada akalnya gitu. Artinya. Berarti orang yang gak puasa itu orang kurang syarat. Jadi. Persiapkan diri. Kok aja tawa. Bener. Oh iya bener. Artinya gembira. Karena insya Allah kita bukan orang gila. Insya Allah. Apalagi sampai manfari habidu khudu di Ramadan. Harap Allah jasadahu ala nirun. Siapa yang gembira masuk Ramadan. Diharamkan jasadah dari api neraka. Baru gembira doang. Gembira. Menyambut. Artinya gembira dalam rangka. Bener-bener dia mau takorub ibadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Gembira karena niat mau puasa. Niat mau puasa. Bukan gembira doang. Bukan gembira doang. Gembira kolaknya asik nih bukan. Makanannya enak-enak gitu loh. Gak usah. Jadi memang puasa. Gembira nih ntar begadang malam di jalanan. Sahur di jalanan. Emang begadang gak boleh. Jangan. Kalau gak ada artinya. Jangan begadang. Jadi gembira karena ingin melaksanakan ibadah. Ingin melaksanakan. Siyamu Ramadan. Siyamu Ramadan. Insya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan ya. Kita biar sehat. Panyang umur berkah. Bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Puasa terawet. Dan lainnya mudah-mudahan para pemirsa semuanya sehat. Insya Allah bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Ini kesempatan buat kita. Anggap Ramadan terakhir buat kita. Kita anggap. Kenapa? Gak ada jaminan tahun depan kita berjumpa dengan Ramadan. Betul. Kalau orang Roma yang Rama juga sama. Gak ada jaminan juga. Gak ada jaminan. Apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan. Iya. Roma aja gak ada jaminan. Apalagi Ramadan. Iya. Bener ya. Tinggal namain Don doang. Roma. Don. Bisa juga ya. Ntar lama-lama aja di stand up nih. Ya Allah. Insya Allah. Ya her. Ustadzillah. Jazakullahi. Ya her. Sebelum ditutup mungkin ada satu lagu. Kurangkali yang dihapal oleh ayah. Waduh. Terbalik ya. Jadi tuan rumahnya. Oke. Lagu penutup. Lagu penutup ya. Gelang si fa. Itu gelang. Wallahul muhafiquillal khumutari. Wassalamualaikum. Taufikul hijayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.